Intro Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Selama 30 menit ke depan, saya Indes Tiani akan menemani Anda dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Intro Penyalahgunaan narkoba di kalangan pekerja saat ini menjadi ancaman yang cukup menggelisahkan. Apabila tidak dilakukan antisipasi sejak ini, masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan pekerja akan menjadi bom waktu yang akan menurunkan tingkat produktivitas negeri ini serta mengancam proses pembangunan bangsa. Intro Ketika tekanan kerja menderah dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah, kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri. Dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Gampang, Mene. Endingnya keberaca, Bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, Bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama saya, Indah Setiani, dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berbagai upaya dapat dilakukan guna mencegah terjebaknya kalangan pekerja ke dalam lembah hitam narkoba. Namun yang terpenting adalah timbulnya kesadaran dari diri pribadi kaum pekerja sendiri bahwa bersahabat dengan narkoba berujung pada kehancuran karir dan keutuhan keluarga. Diakui, salah satu kalangan yang rawan terjebak dalam persoalan penyalahgunaan narkoba adalah kalangan pekerja. Menurut Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja, Muji Handaya, maraknya penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja, baik instansi swasta atau pemerintah, akan berakibat pada menurunnya produktivitas bekerja dan menimbulkan kecelakaan kerja. Tentu pemakaian nafsa di kalangan pekerja, khususnya di tempat kerja, dapat mempengaruhi masalah-masalah produktivitas, masalah kecelakaan kerja di Indonesia. Berupa Peraturan Menteri No. 15 untuk pencegahan dan penanggulangan peredaran secara gelap nafsa di lingkungan pekerja. Bentuk daripada sambutan yang kita harapkan tentu setiap perusahaan mempunyai satu kebijakan di dalam perusahaan agar para pekerjaannya terbebas daripada pemakaian dan peredaran gelap nafsa. Pengusaha atau pengambil kebijakan perusahaan menurut Muji Handaya wajib melakukan upaya menangkal pencegahan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan kerja mereka. Sebuah perusahaan menurut Muji Handaya harus mampu menjamin pekerjanya agar bebas dari narkoba. Menurut Muji, hal tersebut sudah menjadi kewajiban dan sudah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Terangga Kerja dan Transmigrasi No. 15 untuk pencegahan dan penanggulangan narkoba di lingkungan kerja. Pertama, memang si pekerjanya itu sebagai warga negara masyarakat harus mempunyai self-defense. Dari satu penelitian cepat kita ketahui bahwa pemakaian narkoba itu berada pada tingkatan usia produktif antara 19 sampai dengan 50 tahun gitu. Kemudian di kalangan pekerja itu 25 tahun ke atas. Pemakaian narkoba pada umumnya menyerang dari orang-orang yang mempunyai stres tinggi. Kemudian biasanya dia terpisah dari keluarga atau dia membucang. Dan tidak bisa berkata tidak untuk narkoba. Kemudian karena bujuk rayu. Kemudian di tingkatan perusahaan tentu harus mempunyai program pembinaan dan kebijakan penanggulangan pencegahan peredaran gelap narkoba. Dari penetapan kebijakan, dari mengadakan pelatihan-pelatihan, melakukan rehabilitasi apabila di lingkungan pekerja ada yang terindikasi dan diketahui menggunakan narkoba. Dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh pekerja Indonesia, baik ada yang di Indonesia, di tempat-tempat kerja, atau sebagai tenaga kerja luar negeri yang berada di luar negeri, mari katakan no terhadap narkoba. Karena narkoba jelas akan merusak generasi ke depan, merusak produktivitas nasional, merusak perekonomian, dan itu kita yakini sehingga kita bisa terbebas dan membangun negara ini dengan lebih baik. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Badan Narkotika Nasional Badan Narkotika Nasional Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa kalangan pekerja dianggap oleh para sindikat narkoba sebagai pasar potensial. Kemampuan finansial ditambah lagi oleh gaya hidup dimanfaatkan para sindikat narkoba untuk memasarkan barang haram narkoba. Fenomena penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pekerja dianggap sebagai salah satu hal yang harus menjadi perhatian semua pihak. Demikian diungkapkan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta, Edi Kuntadi. Menurut Edi, sangat disayangkan para pekerja yang terjerumus narkoba adalah pekerja dengan usia produktif yaitu 20-35 tahun. Mereka dianggap oleh para sindikat narkoba sebagai salah satu market yang berpotensi karena kemampuan mereka secara finansial. Pengguna narkoba ini 70% adalah para pekerja, di mana usianya adalah usia-usia yang cukup produktif antara 20-35. Ini yang sebetulnya harusnya menjadi concern dari semua pihak, itu diselihat dari sisi masalah narkobanya. Pekerja ini menurut saya dianggap salah satu market yang mempunyai kemampuan untuk bisa membeli narkoba. Untuk mencegah terjerumusnya seorang pekerja ke dalam lembah hitam narkoba, diperlukan sosialisasi sejak dini mengenai bahan narkoba di lingkungan kerja. Kamar dagang dan industri sendiri menurut Edi Kuntadi siap ikut berperan mencengah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pekerjaan. Dan secara dini memang harus diajarkan atau disampaikan kepada anak-anak ya. Karena saya yakin bahwa narkoba ini kan menularnya sangat mudah sekali gitu. Bahkan mungkin dari coba-coba atau dari ikut-ikut. Dan setelah itu mereka menjadi satu komunitas yang tertutup. Nggak mudah untuk masuk. Jadi memang harus ada pendeteksian-pendeteksian dini untuk bisa melihat bahwa narkoba ini menjadi sesuatu yang sangat membahayakan dan harus dilakukan oleh pemerintah bekerja sama. Dan kami kalau tersesat saja sebagai payung dunia usaha ingin supaya bisa berperan juga. Kalau itu ada kaitannya dengan hubungan dengan kami dengan tenaga kerja. Ketua Kadin DKI Jakarta ini juga mengatakan diperlukan upaya pendeteksian dini yang dilakukan oleh lingkungan sekitar. Menurut Edi Kuntadi, jika terdapat seorang pekerja yang bertingkah tidak sewajarnya, maka segera dilakukan pendekatan emosional. Untuk pendeteksian dini, apakah pekerja tersebut terlibat narkoba? Pendeteksian-pendeteksian ini harus dilakukan oleh lingkungan. Begitu melihat ada teman yang terlihat agak berbeda dari yang lain karena mereka menggunakan narkoba, harus mulai diisolir, diajak bicara. Jadi harus ada pendekatan-pendekatan tidak hanya dengan satu sisi, tapi juga pendekatan-pendekatan emosional yang harus dilakukan juga secara agama. Di samping itu yang paling penting adalah program pemerintah dalam kerangka memberatas narkoba ini. Saya pikir law enforcement-nya juga harus diperkuat. Terima kasih. Anak-anak kita adalah narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional, anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang, serta bimbingan orang tua adalah fondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Ketika tekanan kerja menderah dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah, kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri. Dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Kembali lagi dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peradaran gelap narkoba. Pemirsa tingginya penyalahgunaan narkoba di kalangan pekerja disinyalir karena ada sebagian kalangan pekerja menganggap narkoba adalah sahabat untuk melepaskan tekaran pekerjaan untuk meningkatkan stamina kerja. Namun ternyata hal tersebut adalah keliru adanya. Narkoba justru merupakan racun mematikan yang berakibat pada kehancuran fisik dan mental. Kalangan pekerja berada pada urutan pertama yang paling rawan menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Menurut Hura Kamajaya, CEO Kamajaya Group, hal ini dikarenakan pekerja memiliki kemampuan finansial untuk membeli apa saja yang mereka inginkan, khususnya bagi mereka yang memiliki gaya hidup yang kurang sehat. Menurut saya, pekerja merupakan salah satu kalangan yang rentan terjumus pada persoalan narkoba. Karena kalangan pekerja memiliki kemampuan keuangan untuk membeli apa saja yang mereka mau. khususnya bagi mereka yang memiliki gaya hidup dan pola pergaulan yang kurang sehat. Penyalahgunaan narkoba di kalangan pekerja tentu sangat buruk akibatnya. Baik itu pada kesehatannya, keluarganya, dan masa depan karir pekerja tersebut. Selain itu, juga dari segi perusahaan akan mengalami kerugian karena kehilangan sumber daya manusianya atau bahkan bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Menurut Hurra Kamajaya, perusahaan harus menetapkan regulasi yang tegas kepada siapa saja yang terlibat penyalahguna narkoba dan perlu dilakukan pengawasan antara lain dengan inspeksi menadak atau sidak untuk mendeteksi dini penyalahguna narkoba di lingkungan kerja. Dengan menetapkan aturan di perusahaan mulai dari mencegah hingga sangsi tegas bagi karyawan yang kedapatan menyalahgunakan narkoba. Juga perlu dilakukan pengawasan antara lain dengan pemeriksaan atau sidak sewaktu-waktu untuk tindakan dapat dilakukan sangsi tegas bagi pekerja yang kedapatan menyalahgunakan atau mengedar narkoba. Hurra Kamajaya berpesan kepada semua pekerjaan yang profesional untuk menjauhkan diri dari narkoba karena barang-barang tersebut hanya akan menghancurkan karir dan masa depan seseorang. Marilah jauhkan diri dari narkoba. Jangan hancurkan karir dan masa depan Anda akibat narkoba. Pekerja Indonesia merupakan tulang punggung ekonomi bangsa. Pekerja yang profesional, produktif, dan sehat, terbebas dari narkoba akan membawa kemajuan bagi perusahaan itu sendiri dan dunia industri Indonesia secara keseluruhan. Sehingga kita mampu bersaing dengan dunia internasal. Narkoba Gampang kemenin! Endingnya kebraca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro! Mau beneran keren, kejar cita-cita lo! Jadi juara, Jauhi Narkoba! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Sedih, kecewa, takut. Aku nggak mau kepedihanku ini. Membuatku lari ke narkoba. Please, bawa papa mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama. Serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah fondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia bergegas. Bersama kita juga dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Lingkungan kerja merupakan salah satu kawasan yang diindikasikan rawan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Regulasi dan pengawasan mutlak dilakukan pihak terkait di sebuah perusahaan untuk mencegah masuknya narkoba ke dalam lingkungan kerja. Regulasi yang tegas menjadi salah satu cara untuk melawan maraknya penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja. Menurut Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Satya Widyantara pemecatan secara sepihak bagi pekerja yang terbukti menyalahgunaan narkoba adalah contoh regulasi yang tegas. Hal ini dapat memberi efek jerah sehingga para pekerja enggan mendekati barang haram tersebut. Setiap karyawan yang bersentuhan dengan narkoba dia tertangkap atau dilaporkan mau tidak mau harus diberhentikan. Kita harus memberi suatu efek jerah yang luar biasa. Tidak ada pemaafan karena ini bagaimana ya narkoba itu sebuah sistem daya rusak yang bisa merusak bukan hanya moral tapi suatu sistem ketahanan bangsa. Menurut Sastio terhindarnya seseorang dari jerat narkoba didasari atas keimanan dan sistem komunikasi yang baik di keluarganya maupun di lingkungan kerjanya. Dengan komunikasi yang baik menurut Satya akan tercipta harmonisasi sehingga ketika masalah datang mereka tidak menjadikan narkoba sebagai pelarian. Mau tidak mau sebenarnya apa ya narkoba ini kan orang mencoba mencari bentuk pelarian kesenangan sesaat. Mau tidak mau pilihannya adalah memang sistem ketahanan iman itu juga ada sistem komunikasi rumah tangga juga harus terbentuk jadi antara orang tua dengan anak itu juga harus terbentuk suatu sistem komunikasi yang baik antara pekerja atasan dengan bahwa terbentuk suatu komunikasi yang terbaik sehingga semua itu terjadi proses harmonisasi tapi kalau kemudian ada sebuah tekanan di dalam sistem rumah tangga di dalam sistem pekerja dalam hubungan pekerja antara atasan dengan bawahan itu akan pasti berdampak orang akan mencari bentuk pelarian mencari kemudahan bersenang-senang diri dengan alat-alat seperti ini Satya meminta seluruh pekerja menjauhi tempat-tempat yang rentang terhadap peredaran gelap narkoba selain itu pekerja juga diminta untuk berada pada komunitas sosial yang baik menurutnya dengan begitu maka pekerja tidak akan mudah tergoda dengan situasi sosial yang buruk jauhi tempat-tempat yang memang memungkinkan juga akan terjadi bersentuhan seperti itu yang kedua binalah hubungan dengan keluarga Anda dengan atasan Anda sebuah komunikasi yang baik kalau kita memiliki sebuah komunitas sosial yang baik otomatis kita juga tidak akan termudah tergoda terpengaruh untuk bersentuhan dengan situasi sosial yang buruk tentu pesan yang terakhir kepada aparat penegak hukum kepada aparat tur negara dan siapapun pemangku kepentingan bagi bangsa ini mari kita berantas narkoba itu secara keras secara masif seperti kita menghadapi bahaya terorisme seperti kita menghadapi bahaya-bahaya laten yang lebih besar lagi supaya ini bisa menghindarkan bangsa ini dari kerusakan yang lebih sistematis ketika tekanan kerja menderah dan hidup terasa membebani jiwa dan langkah kehilangan arah saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya merenggut karir merampas pekerjaan menghancurkan orang-orang tercinta tak ada tempat untuk lari kecuali memperteguh diri dan kembali keperlukan keluarga dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Narkoba Narkoba Gampang, Mene Endingnya kebraca, Bro Hidup kita bakal hancur Pertama, sekolah lo bakal berantakan Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs Tinggal tunggu waktu aja lo mau masuk penjara atau panti rehab Penjara itu berat, Bro Mau beneran keren Kejar cita-cita lo Jadi juara Jauhi Narkoba Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba di lingkungan kerja akan menurunkan produktivitas seseorang dan mengganggu sistem kerja yang sudah berjalan di sebuah perusahaan Untuk itu, mari kita ciptakan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Demikian pemirsa 30 menit sudah saya Indah Setiani menemani Anda dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Badan Narkotika Nasional Badan Narkotika Nasional Badan Narkotika Nasional